Kembali lagi bersama Bang Jago, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwa seri selagi, tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang diperlihatkan Gong Lu Yun sendiri yang sedang dibawa oleh ketua topeng tersebut akhirnya tersadar juga. Yang ternyata Gong Lu Yun tidak mengenalnya sama sekali. Dan pria tua ini bernama Lin Ran, ia pun langsung menanyakan apakah dia ingin balas dendam. Sebagai tuan muda kota Suan Wu yang memiliki harga diri begitu tinggi tetapi dibermalukan di depan umum. Apakah dia akan menerimanya begitu saja? Dia juga bertanya sekali lagi apakah dirinya ingin balas dendam. Tetapi Gong Lu Yun masih belum berani mengucapkannya. Lin Ran terus menghasutnya kalau dia terus begini cupeng akan terus meremehkannya. Sebab dia mempunyai sifat yang begitu arogan dan percaya diri. Semuanya ada pada dirinya. Dia kembali mempertanyakan apakah dia ingin balas dendam. Lantas Gong Lu Yun memberitahunya dia memang ingin sekali balas dendam. Tetapi sekarang ini ia sudah tertinggal jauh dengan cupeng. Jadi jika dia balas dendam pun itu akan mempermalukan dia kembali lagi nantinya. Namun Lin Ran percaya kepadanya selama satu tahun dilatih dengannya nanti. Maka dia bisa menembus serana Suan Wu tingkat ke-6. Awalnya Gong Lu Yun tidak percaya dengan semua ucapannya. Tapi ketika Lin Ran mengeluarkan kekuatannya membuat dia pun percaya. Lin Ran memberitahu selama tujuannya jelas maka dia dapat menemukan cara menjadi lebih kuat lagi. Lalu Gong Lu Yun pun langsung berlutut di depannya dan menanyakan siapa gerangan sebenarnya dia ini. Dan dia juga ingin sekali ingin mempelajari semua ilmu dari Lin Ran. Ketika dia memberitahu namanya Gong Lu Yun langsung terkejut yang ternyata Lin Ran adalah sebagai wakil kepala istana Chai Lilin. Dan Lin Ran juga hanya membalasnya kalau dia ini hanyalah seorang teman lama dari orang tua Gong Lu Yun. Kini dia hanya ingin balas budi kepadanya. Sedangkan di Akademi Qinglong sendiri Cuk Peng akan menunggangi burung elang yang begitu besar untuk pergi ke kota Kianku. Mereka berdua juga membahas tentang buah-buah cincin. Tidak hanya meningkatkan kekuatan batas dan kekuatan spiritual tetapi buah itu dapat mengisi roh cincin. Bisa dikatakan itu adalah barang yang sangat diinginkan oleh para master. Maka tugas dari Cuk Peng sendiri harus memasuki menara Suro dan temukan barang tersebut. Dan barulah harus menemukan seorang pesulap yang hebat nantinya untuk menjadi pendukungnya nanti. Sebab itulah cara satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya saat ini dan juga menjadi lebih kuat lagi. Karena setelah ini janji satu tahun itu sepertinya akan sangat menarik ya. Pada intinya Cuk Peng akan berpetualang lagi. Sumai juga menemuinya sambil menangis dan memberitahu kalau sangguan kembali datang ke rumahnya sembari memaksa keluarga Su untuk menikah dengannya dalam waktu satu bulan mendatang. Di sana Sumai juga sama sekali tidak mau menikah dengannya. Dia bisa kesini juga gara-gara Suro yang membantu pelariannya. Sebab ayahnya itu telah mengurung dia di rumah. Alasan dia dikurung juga karena ayahnya tidak mempunyai pilihan lain lagi. Sebab semuanya ini bersangkutan yang namanya kekuasaan di kota Permilion Api. Lantas Cuk Peng menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya lagi dan percaya kepada dirinya. Jika memang percaya maka dalam 30 hari mendatang Cuk Peng akan datang ke rumahnya dan menemui orang-orang yang memang memiliki sangkut paut dengan semua ini. Dia akan menyelesaikan semuanya. Lalu Tetua Juge pun dan Cuk Peng langsung pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Sumai juga baru mengetahui kalau Cuk Peng tadi sudah mengalahkan Gong Luyun. Dan untuk Cuk Peng sama Ketua Juge, hal pertama yang akan dia lakukan adalah pergi ke Menaraan Tusuro. Sebab itu hanya terbuka untuk generasi muda. Dan juga tempat tersebut memang terlalu berbahaya karena dalam 100 tahun terakhir ini tidak ada yang bisa menerobosnya sama sekali. Lantas Cuk Peng menanyakan mengapa dia membawanya untuk pergi dan mereka pun tiba di kota Ciu Cheng. Sebab itu adalah pintu masuknya dan mereka harus melewati kota. Dan mereka juga harus berjalan kaki untuk memasuki kota tersebut. Lalu mereka pun melangkah ke dalam kota di sana banyak sekali praktisi yang memakai jubah putih. Ternyata mereka semua sama seperti Tetua Juge. Kalau itu adalah pendekar pedang berjubah putih di mana itu adalah tingkat paling terendah dari pendekar pedang roh. Sesuai perkataan dari si putri kalau Tetua Juge adalah master pedang paling rendah. Warna dari jubah mereka juga mempunyai tingkatannya masing-masing. Putih paling rendah di atasnya ada jubah abu dan juga jubah biru. Tetapi sampai saat ini saja dua warna tersebut sangat jarang ditemukan. Yang dia tahu hanya ada dua jubah abu-abu di seluruh negara Cingcau ini. Ya pada intinya sosok dari jubah abu dan biru itu sangatlah sedikit. Tetua Juge juga hanya berharap kepada Cupang walaupun tidak lulus dalam ujian. Setidaknya dengan potensi Cupang dia pasti mendapatkan jubah putih di tingkat pertamanya. Dia hanya ingin Cupang bergabung dengan spirit master dan mencari pendukung pertama untuknya nanti karena jika mendapatkan pendukung maka tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Lalu mereka pun sudah berhadapan dengan menara hantu Suro. Walaupun terlihat seperti bola besar tetua juga meminta untuk tidak meremehkannya karena ada empat tingkatan di dalam bola tersebut. Setiap lantainya memiliki kesulitan yang berbeda-beda sebab hanya mereka saja yang memiliki tingkatan tinggi yang dapat memiliki level terakhir. Dan itu pun sangat sulit untuk mencapainya ya. Mereka pun langsung mendaftar. Awalnya panitia di sana tidak percaya kalau Cupang itu adalah praktisi. Cupang juga langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan murid dari sekte Qinglong. Tetapi dia tetap ditolak yang ternyata. Hanya bagian dari roh pedangnya sajalah yang berhak masuk ke dalam menara tersebut. Juge juga meminta kepadanya untuk membiarkan dia saja yang mengurusnya sehingga dia pun langsung merayu pria tersebut. Namun perlakuan dari panitia di sana sangatlah buruk. Dia melempar kertas ke arah muka juga yang membuat Cupang langsung menjadi marah. Tetapi mereka kedatangan dari pria asing lagi ya. Dengan menghina sekte Qinglong yang adalah sekte sampah. Membuat Cupang langsung tersinggung dan langsung menghampirinya. Kalau sekte Qinglong adalah sampah lantas dia ini apa? Dengan sangat sombongnya dia menampar wajahnya Cupang. Tanpa basa-basi juga Cupang langsung menghajarnya dan mempermalukan pria tersebut di depan umum. Dia memberi tahu kalau dia adalah orang yang begitu buruk. Tindakan dari Cupang juga membuat semua orang di sana terkejut sekaligus menjadi takut dengannya. Tapi ada satu murid di sana yang bernama Gupo dari persekutuan Roh Pedang juga. Dia akan membantu Cupang memasuki Menara Suro. Karena dia hanya ingin mendapatkan jubah putih itu tidak menjadi permasalahan. Alhasil Cupang juga diperbolehkan dan juga menyuruhnya untuk berhati-hati di sana. Dan mereka semua pun langsung dihadapkan pintu yang sangat banyak. Gupo juga menjadi pemandu Cupang di sini dia diberitahu siapapun yang bisa melewati Menara Hantu ini. Maka dia akan menjadi penguasa Negara Pedang. Karena untuk penguasa Negara Pedang sebelumnya itu dikalahkan oleh orang misterius. Yang mereka tahu sosok misterius tersebut memiliki tiga mata dan memiliki pupil merah. Serta berambut panjang yang mereka gambarkan seperti binatang monster. Tetapi itu masih belum bisa dipastikan sebab jejak dari sosok misterius tersebut hilang tanpa jejak sama sekali. Bahkan sampai saat ini belum muncul sama sekali. Jadi yang harus diwaspadai nanti di dalam bisa saja mereka akan bertemu dengan sosok tersebut. Tidak hanya itu Gupo menawarkan kepada Cupang untuk menjadi bagian dari persekutuan roh pedangnya. Namun Cupang mencoba untuk mempertimbangkannya kembali. Dia akan menunggu dirinya menjadi pendekar berjubah putih dahulu. Dan barulah dia akan memberitahu apakah dirinya bersedia ataukah tidak. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Tampak dari belakang juga diikuti oleh pria sebelumnya. Siapa sangka juga kalau Cupang malah langsung dihadapkan dengan ujian yang sangat sulit. Dia melihat para praktisi mencoba menerobos ke tingkat 2. Ada yang terkena serangan langsung terpental dan dia pun berusaha sebisa mungkin untuk mencapai tingkat 2. Bagi praktisi yang gagal mereka akan dikirim kembali keluar. Juga juga hanya memastikan kalau Cupang tidak gagal dalam ujian pertamanya. Sedangkan untuk tetua lainnya mereka itu bersaing satu sama lain seperti Gupo dan Bupan adalah persaingan yang sangat ketat. Sedangkan mereka berada di ujian untuk memasuki tingkat 3. Namun Cupang lagi-lagi diganggu oleh cecunguk satu ini. Dia marah dan langsung menghajar satu persatu dari mereka. Yang membuat sebuah tamparan yang begitu membabi buta langsung mendarat di wajahnya. Dan dia juga tak sengaja terbentur batu besar di sana. Alhasil Cupang pun berhasil menaiki tingkat ketiga. Dikatakan setelah Cupang memasuki tingkat ketiga. Maka itu merupakan tingkatan paling sulit. Karena ada 4 tingkatan di menara ini guys. Walaupun hanya 4 tingkatan tapi orang-orang yang bisa memasukinya. Jelah sangatlah jarang. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya ya? Maka kita tunggu aja di episode selanjutnya di minggu depan ya. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dong huai ini. Dan cerita pun waduh bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.